Pasangan sempurna yang ditakdirkan Jilid 49 Setelah selesai melihat-lihat, Jin Yuan Bao hendak minta diri, namun Gu Zhang Feng segera menahannya, ia berkata dengan sikap misterius bahwa saat makan nanti ia hendak Membicarakan suatu hal yang penting, maka ia harus tetap tinggal Jin Yuan Bao tak dapat berbuat apa-apa dan terpaksa tinggal Saat makan, Yeu Kilin duduk berhadapan muka dengan Jiang Sua Oksuan di meja bundar Ia menghindari Jin Yuan Bao jauh-jauh, seakan sedang marah besar padanya Begitu melihatnya, Jin Yuan Bao merasa tertekan, dengan asal ia makan beberapa hidangan, lalu hendak pergi Oleh karenanya, dengan terus terang ia bertanya, bukankah kau berkata bahwa ada suatu hal penting yang hendak kau bicarakan? Katakanlah, setelah berbicara aku akan pergi, di pabrik senjata sedang ada kesibukan Oh, dengan ketolol-tololan Gu Zhang Feng menggaruk-garuk Kepalanya, wajahnya kemerahan, lalu ia berbalik dan mengambil belasan buku pengobatan yang ditulisnya sendiri dari rak buku Setelah itu ia berdiri di hadapan Jiang Xiaok Suan dan memandang matanya Sebenarnya, hari ini aku meminta mereka datang untuk menjadi saksi Jiang Xiaok Suan tertegun dan tak bereaksi Melihat kejadian itu, Yeu Kilin justru merasa tertarik HMM, HMM, sambil membawa buku-buku itu, Gu Zhang Feng mendehem-dehem Lalu dengan sangat serius berkata, Xwer, sebelum mengenalmu, dalam hidupku hanya ada bahan obat dan resep obat Ini adalah buku-buku pengobatan tulisanku, di dalamnya tertulis ratusan resep obat yang telah ku selidiki dan sempurnakan selama bertahun-tahun Hari ini, di hadapan Yuan Bao dan Xiaok Suan, aku memberikan beberapa buku ini padamu Aku ingin agar di kemudian hari kita dapat memperaktekan ilmu pengobatan bersama untuk menolong umat manusia, Yuan Ki Mei Setelah berbicara sampai di sini, ia melihat bahwa Jiang Xiaok Suan menunduk dengan wajah kemerahan Gu Zhang Feng merasa bahwa ia belum berbicara dengan jelas Maka ia menggertakan giginya dan berkata dengan polos Aku berkata bahwa aku hendak meminangmu Aku tahu bahwa orang lain meminang dengan perhiasan, batu kemala dan barang-barang berharga lain Akan tetapi bagiku buku-buku pengobatan ini adalah barang yang paling berharga, semua yang kumiliki Setelah ini, dalam hidupku, selain buku-buku pengobatan, hanya akan ada kau seorang Kalian semua adalah sesuatu yang paling berharga bagiku Aku tahu bahwa pernikahan tak mudah, di kemudian hari kita akan seperti Yuan Bao dan Xiaok Suan Dapat berbeda pendapat, dan dapat bertengkar Akan tetapi aku dapat menjamin bahwa seumur hidupku aku akan mengasihimu, mencintaimu, merawatmu dan mengurusmu Aku akan mencari resep untuk membuat perkawinan kita bahagia Kalau kau menikah denganku si Tabib ini, pernikahan kita selamanya akan tak akan pernah terluka Dan aku pun selamanya tak akan membuatmu terluka Ksue R, Sudikah kau menikahiku? Setelah selesai berbicara, ia terus memandangi Jiang Xiaok Suan, tak bergeming Metu Jiang Xiaok Suan penuh rasa tersentuh, air matanya yang berlinangan menjadi berkilauan Di wajahnya muncul rona merah yang membuatnya semakin jelita Yeu Kilin yang berada di sampingnya merasa amat terharu Ia bertepuk tangan dan berkata, bagus sekali perkataanmu, ksue R, cepat sedikit katakan bahwa kau bersedia Ketika mereka bertiga sedang tenggelam dalam kebahagiaan, Jin Yuan Bao justru sedang tenggelam dalam rasa tercengang dan marah Sepasang matanya membelalak, seakan merasa bahwa adegan di hadapan matanya itu palsu, wajahnya menunjukkan rasa tak percaya Aku, dengan ragu-ragu Jiang Xiaok Suan membuka mulutnya Akan tetapi, sebelum ia sempat berbicara, Jin Yuan Bao telah memotong perkataannya dengan gusar Gu Zhang Feng, kau tak dapat menikahinya Kenapa, Gu Zhang Feng tak menyangka bahwa sahabatnya Jin Yuan Bao akan menghentikannya Yuan Bao, aku telah berpikir lama untuk menemukan kera melamar ini, apakah tak bagus? Aku mengatakan semuanya dengan tulus Kenapa kau begitu marah? Yeu Kilin dan Jiang Xiaok Suan yang berada di sampingnya pun tercengang melihat kelakuan Jin Yuan Bao itu Apakah aku yang tak mengerti, atau kau yang pura-pura tak mengerti Jin Yuan Bao bangkit dan berjalan ke hadapannya? Lalu menunduk sehingga pandangan matanya bertemu dengan pandangan mati Gu Zhang Feng Benda-benda berkilauan yang kau sebutkan itu hanya mainan anak kecil, perkawinan bukan urusan yang sederhana Kau adalah seorang pria, seorang pria harus bertanggung jawab Kau harus memikirkan keluarga Jin, kau harus memikirkan keluarga Gu, dan kau harus memikirkan ibumu, kenapa kau tak memikirkan semuanya itu? Gu Zhang Feng, tadinya aku mengira kau ini tolol, tapi hari ini aku baru tahu bahwa kau sama sekali tak punya otak Yeu Kilin tertegun, ia tak menyangka bahwa Jin Yuan Bao dapat berbuat seperti itu Ia segera berkata dengan marah Jin Yuan Bao, Zhang Feng melamar Xwer adalah suatu peristiwa yang baik, aku begitu terharu sampai ingin menangis, aku hendak memberikan restuku pada mereka Kenapa kau hendak menentang mereka, kau punya hak apa untuk menentang mereka? Ini adalah masalah mereka berdua, apa hubungannya dengan keluarga Jin? Apakah kau benar-benar menganggap dirimu seorang majikan? Kau ku beritahu, Xwer adalah orang yang bebas, Zhang Feng juga orang yang bebas Kalau mereka bahagia bersama, mereka akan bersama Untuk apa harus memberimu muka padamu, atau harus mendengarkan omong kosongmu setelah berbicara Ia berpaling dan melihat ke arah Jiang Xiaoxuan dan Gu Zhang Feng Aku mendukung kalian, kalian tak usah menghiraukan Jin Yuan Bao Beberapa hari ini ia tak normal Kau wanita yang tak berotak ini, berani membuat kekacauan di sini, menambah minyak ke api, benar-benar keterlaluan Kau tak tahu bahwa kau harus bertobat Jin Yuan Bao murka Apa yang telah kulakukan? Aku merestui mereka dengan tulus, tak seperti kau yang tak sudi melihat orang lain bahagia Gu Zhang Feng cepat-cepat menasahatinya Yuan Bao, kau jangan kesal, aku tahu kau mengkhawatirkan ibuku Aku pun tahu bahwa ibuku akan marah besar, akan tetapi aku dan Xiaoxuan tak takut, kau tak usah mengkhawatirkan kami Melihat bahwa Gu Zhang Feng tak memahami makna perkataannya, dengan gusar Jin Yuan Bao mengibaskan lengan bajunya, lalu berbalik dan berlalu Jiang Xiaoxuan memandangi Jin Yuan Bao sambil mengerutkan dahinya, akan tetapi ketika setelah itu pandangan matanya jatuh ke wajah Gu Zhang Feng, hatinya perlahan-lahan terasa manis Zhang Feng, aku sama sekali tak akan mengecewakanmu Wajah Yeu Kilin yang sedang marah, begitu mendengar perkataan itu langsung berubah menjadi penuh senyum, dengan bersemangat ia bertanya, apakah kau mengatakan bahwa kau menyetujui lamarannya? Dengan kemalu-maluan Jiang Xiaoxuan mengangguk-angguk Yeu Kilin memeluknya, bagus sekali, bagus sekali Gu Zhang Feng adalah seorang pria yang baik, pantas untuk dijadikan tempat bersandar seumur hidup Setelah itu ia berpaling dan menegaskan kepada Gu Zhang Feng, kau tentunya tak boleh mengecewakan ksue Rjiejie Aku akan, akan, untuk beberapa saat Gu Zhang Feng tak kuasa berkata apa-apa, nampak bahwa ia amat tersentuh Melihat wajah mereka bertiga yang terharu dan penuh kebahagiaan, dengan kaku Jin Yuan Bao menggeleng-geleng, lalu mundur beberapa langkah, sudah gila, sekawanan orang gila, kalian semua sudah gila Setelah berbicara, ia mendadak mendorong pintu hingga terbuka, lalu pergi dengan cepat Jin Yuan Bao yang tenggelam dalam rasa juri dan khawatir berjalan dengan terhuyung-huyung ke sebuah kedai arak kecil di tepi jalan Begitu mencium wangi arak, ia seakan menemukan bintang penolong, tiba-tiba ia masuk ke dalam kedai itu Setelah minum lima poci arak, ia mendengar dua lelaki di meja sebelah berbicara dari hati ke hati Yang seorang berpakaian abu-abu, penampilannya seperti seorang sastrawan, sedangkan yang seorang lagi berpakaian hitam pendek, penampilannya seperti seorang jago silat Seng sastrawan menelungkup di atas meja, sambil berlinangan air mati ia berkata Adik lelakiku berkeras hendak melompat ke lubang neraka, tapi aku tak bisa menjagahnya Aku tak punya care untuk menjagahnya Dengan geram seng jago silat mengebrak meja, apakah siluman rubah itu masih menjeratnya? Apakah kau tak khawatir akan mencelakainya? Sudah tahu tak akan ada hasilnya, tapi masih melakukannya padanya Kau harus menasehatinya baik-baik, tapi ia tak mau mendengarkanku Kalau begitu, kita harus memotong benang ruat ini dengan pisau dan memutuskan perasaan rindunya Seng jago silat mengertakan giginya, kau harus memaksanya menikahi seorang istri Atau cari orang untuk menebus siluman rubah itu dan membawanya pergi Semua masalah akan terpecahkan kalau masalah utamanya selesai Kalau begitu, ia akan membenciku Setelah ia mengerti, ia akan berterima kasih padamu Ya, aku mengerti Tanda petik Memotong benang ruat dengan pisau Kalimat ini masuk dalam-dalam kebenak Jin Yuan Bao Ia memicinkan matanya Di wajahnya perlahan-lahan muncul seulas senyum yang aneh Setelah itu, sambil bertumpul pada meja ia bangkit Melemparkan serenceng uang kepeng ke meja Lalu berlalu Keesokan paginya, Nyonya Jin memanggil Yeu Kilin Gu Zhang Feng dan Jiang Xiaoxuan pun dipanggil Ketika mereka baru saja duduk Liu Wen Chao dan Liu Qian Qian datang untuk mengucapkan selamat pagi Melihat orang-orang itu, mereka tertegun untuk sesaat Namun Liu Wen Chao lalu sadar dan menarik Liu Qian Qian untuk tinggal Gu Zhang Feng begitu gelisah hingga ia tak bisa duduk dengan tenang Diam-diam ia berbisik pada Jiang Xiaoxuan Nyonya menyuruh orang memanggil kita Entah ada masalah apa Namun perkataan itu masuk ke telinga Jin Yuan Bao yang baru saja masuk Begitu masuk ia berkata dengan lantang Tentu saja pasti ada hal yang penting setelah berbicara Ia menghormat kepada Nyonya Jin Biasanya Jin Yuan Bao jarang bersikap formal seperti itu Nyonya Jin pun merasa heran Ia tersenyum dan berkata Baiklah, baiklah, cepat bangkit Yuan Bao, sebenarnya ada masalah apa? Jangan membuat orang menebak-nebak, katakanlah Jin Yuan Bao bangkit, melirik Yeu Kilin di sampingnya Lalu berkata dengan perlahan Anak hendak mengambil selir Mengambil selir, mengambil selir Begitu perkataannya diucapkan Di ruangan itu hanya terdengar dua suara Yang satu adalah suara Yeu Kilin yang penuh rasa panik Sedangkan yang satu lagi adalah suara Liu Qian Qian yang kegirangan Dahil Liu Wen Chao sedikit berkerut Hal ini berada di luar dugaannya Gu Zhang Feng dan Jiang Xiaoxuan saling memandang Jari jemari tangan mereka dibalik lengan baju masing-masing dam diam bertautan Nyonya Jin jelas juga tak menyangkanya, teh yang berada di tangannya tumpah Ia mengerutkan keningnya dan perlahan Lahan meletakkan cawan tehnya, lalu saling memandang dengan Gu dan Yang yang berada di sisinya Yuan Bao, kemarilah Jin Yuan Bao bangkit dan berjalan mendekat Yuan Bao, aku ingat saat terakhir kalinya kita membicarakan hal kau mengambil selir Kau menolak mentah-mentah Ibu melihat tekadah sudah bulat Maka ibu menuruti kehendakmu Kenapa hari ini kau hendak mengambil selir? Ibu, saat itu anak tak setia dan tak berbakti Tak paham alasannya Tak mengerti maksud baik ibu Dan melawan kehendak orang tua Sehingga melukai hati ibu Anak telah bersalah Perkataan Jin Yuan Bao sangat jelas Masalah itu sudah berlalu Jangan mengungkitnya lagi Nyonya Jin melirik Yeu Kilin Lalu dengan hati-hati bertanya Kalau begitu sekarang kau sudah mengerti? Anak sudah mengerti Seorang lelaki jantan sudah jama Kalau memiliki tiga istri dan empat selir Aku tuan muda Wisma Jin yang berwibawa Seharusnya memiliki selir Agar dapat menghasilkan keturunan bagi Wisma Jin Mendengar perkataan itu Liu Qian Qian diam-diam merasa girang Mau tak mau wajahnya nampak penuh harapan Yuan Bao dengan susah payah Yeu Kilin bangkit Sambil bertumpu pada meja tinggi di sampingnya Setelah itu ia Memaksa dirinya untuk tersenyum Dan menarik-narik lengan baju Jin Yuan Bao Bagaimana kau bisa bercanda seperti ini di hadapan ibu? Dengan dingin Jin Yuan Bao mengibaskan tangannya Kau sudah begitu lama masuk ke Wisma Jin Apa kau belum mengerti aturan bahwa Kalau orang lain sedang berbicara Kau tak boleh menyela? Kau, Yeu Kilin tak kuasa berkata apa-apa Nyonya Jin memandang matanya Namun tetap tenang Yuan Bao telah paham alasannya Dalam hati ibu tentu senang Tapi entah kau hendak mengambil Nona dari keluarga mana sebagai selir? Pandangan Matu Jin Yuan Bao menyapu semua orang di aula itu Ketika pandangan Matu itu menyapu ke arah Liu Qian Qian Ia begitu bersemangat hingga jantungnya melompat-lompat Wajahnya nampak tegang sekaligus penuh harap Akhirnya, pandangan Matu Jin Yuan Bao mengarah ke Jiang Xiaoxuan Aku hendak mengambil Nona Xwer sebagai selir Perkataan itu bagai sambaran geledek Wajah Gu Zhang Feng dan Jiang Xiaoxuan nampak tertegun Yeu Kilin lebih tertegun lagi hingga ia mundur selangkah Karena tak waspada ia membentur vas bunga di meja tinggi di sebelahnya Perang, vas bunga itu terjatuh ke lantai Lalu hancur berkeping-keping Untuk sesaat Nyonya Jin tertegun Jelas bahwa ia tak menyangka keadaan akan menjadi seperti itu Ia kembali bertanya Yuan Bao, apakah kau hendak mengambil Nona Xwer sebagai selir? Benar, dengan amat pasti Jin Yuan Bao menjawab Yeu Kilin segera maju ke depan Dengan suara bergetar, ia berkata pada Nyonya Jin Seraya tersenyum Yuan Bao sedang bergurau denganmu Akan tetapi dengan wajah pucat pasi Jin Yuan Bao menarik Yeu Kilin ke belakang Ibu, anak telah mengambil keputusan Gudani yang memandang Jiang Xiaoxuan yang wajahnya memerah dan gemetar Sambil tersenyum ia berkata Furen, dahulu ketika Chuang mudah hendak mengambil selir Sebenarnya kita menginginkan Nona Xwer Sekarang tuan muda telah mengerti dan berubah pikiran Benar-benar bagus, aku akan segera menyuruh para gadis pelayan bersiap-siap Tunggu dulu, Yeu Kilin memandang Jin Yuan Bao Lalu berkata dengan suara rendah Sebenarnya apa yang hendak kau lakukan? Dengan hambar Jin Yuan Bao membalas pandangannya Di sudut-sudut bibirnya muncul seulas senyum nakal Aku telah memberitahukan maksudku dengan jelas Kau lupa membawa telinga atau lupa membawa otak? Aku berkata, kau hanya boleh mengambil selir Kalau kau menceraikanku atau kalau aku mati wajah Yeu Kilin pucat pasi Ia mengepahkan tinjunya rat-rat seraya menyambut pandangan Mace Jin Yuan Bao Kali ini, ketika pandangan Mace Jin Yuan Bao bertemu dengan pandangan matanya Ternyata ia nampak agak jari Jin Yuan Bao tersenyum nakal dan mengalihkan pandangan matanya Ketika Nyonya Jin baru hendak berbicara Gu Zhang Feng telah memburu ke samping Nyonya Jin Lalu berseru keras-keras Akhirnya aku mengerti Ternyata kasih yang malam selalu menghalangi aku dan ksueer karena kau hendak merebutnya Zhang Feng, jangan kurang ajar Gu Dhani yang berseru menegurnya Apa artinya tak boleh mencelakai saudara sendiri? Apa artinya demi kebaikanku? Ucapanmu lebih manis dari madu, tapi hatimu lebih kelam dari tinta? Sia-sia aku menganggapmu sebagai saudara selama 20 tahun lebih ini Kenapa aku tak tahu bahwa kau adalah seorang hina yang rendah? Kenapa tak terpikir olahku bahwa kau dapat menghianati saudaramu sendiri? Melihat emosi Gu Zhang Feng yang ledak-ledak Wajah Jin Yuan Bao menjadi muram Ia berseru, pergilah Jangan seperti si tolol kecil yang mengundang tertawaan orang Katamu aku si tolol kecil Tiba-tiba Gu Zhang Feng merengut kerah baju Jin Yuan Bao Kaulah yang seorang tolol kecil Kalau kau berani menyentuh kesewerku Aku akan mengadu nyawa denganmu sambil berbicara Sepasang tangannya memukul dan mencengkeram dengan serabutan ke arah Jin Yuan Bao Plak, sebuah tamparan keras mendarat di wajah Gu Zhang Feng Dengan tercengang Gu Zhang Feng memandang tangan Gu Danyang yang masih terangkat tinggi-tinggi Ia mengigit bibirnya, tak kuasa berkata apa-apa Demi seorang wanita, tak nyana kau berani memukul Sao Ye, apakah sudah gila? Ketika melihat Gu Zhang Feng dipukul Dengan khawatir Jiang Xiaoxuan segera memburu ke sisinya Mereka berdua pun saling memeluk dengan erat Dan tepat pada saat itu, ada satu lagi tamparan keras Ruangan itu segera menjadi sunyi-senyap Jin Yuan Bao menutupi wajahnya, dengan tercengang ia memandang Ye U Kilin Sepasang matu Ye U Kilin berlinangan air mata Ia menggertakan giginya keras-keras Setelah beberapa saat ia barulah berkata Jin Yuan Bao, hari ini aku memukulmu Pertama, karena kau bersikap angin-anginan Setelah ia selesai berbicara, sebuah Tamparan lain mendarat di sisi wajah Jin Yuan Bao yang lain Kedua, karena kau berhianat dan tak punya hati Serta mencampakan temanmu Setiap kali Ye U Kilin memukul Jin Yuan Bao Ia seakan memukul hatinya Jin Matanya bagai memancarkan api Ketika Ye U Kilin mengangkat tangannya Hendak menampar Jin Yuan Bao untuk yang ketiga kalinya Gudani yang mencengkeram tangannya Berhenti, nyonya Jin begitu marah hingga tubuhnya gemetar Kau berani memukul suami sendiri Sama sekali tak tahu aturan Nada suaranya sedingin es Akhirnya aku tahu kenapa Yuan Bao berubah pikiran dan hendak mengambil selir Selama aku masih hidup, kalian tak usah meributkan masalah ini Aku akan mengambil keputusan tentang hal ini Setelah berbicara, nyonya Jin berpaling ke arah Gudani yang Lalu dengan amat tegas berkata Xiao Chui, segera persiapkan urusan tuan muda mengambil selir Baik, Furen, seketika itu juga Gudani yang merasa beban berat di pundaknya menghilang Dengan wajah penuh senyum ia segera berlalu Aku pasti akan mengurusnya dengan sebaik mungkin Dengan tak percaya Yeu Kilin memandangi nyonya Jin Lalu memandangi Jin Yuan Bao Air matu Yeu Kilin bercucuran Ia mengigit bibirnya Lalu berbalik dan mengundurkan diri tanpa berkata apa-apa Seakan dililit rantai besi seberat seribu Jin Jin Yuan Bao berjalan dengan langkah-langkah berat ke kamar tidur Ia mendapati Yeu Kilin sedang menelungkup di samping meja tulis Sedang menulis-nulis sesuatu dengan wajah gusar Begitu mendengarnya pulang Yeu Kilin menengadah dan memandangnya Lalu menulis dengan amat cepat Dengan secepat kilat ia menulis huruf terakhir Lalu membanting kertas yang telah selesai ditulisnya itu di depan Jin Yuan Bao Ini surat permohonan cerai Mulai sekarang kita berdua putus hubungan dan kembali ke tempat masing-masing Dengan dingin Jin Yuan Bao memandang tulisan cakar ayam di kertas itu Ia merampas surat cerai itu Lalu meremasnya menjadi sebuah bola kertas dan melemparkannya ke wajah Yeu Kilin Gayanya kuat dan penuh tenaga Tulisan tangannya juga cakar ayam Isinya omong kosong Surat cerai yang kau tulis ini hanya sampah belaka Yeu Kilin memandang bola kertas yang perlahan-lahan jatuh ke tanah itu Ia menarik napas panjang dan menahan dirinya untuk beberapa saat Kau merobek tulisan yang baru ku tulis Jin Yuan Bao mengambil beberapa langkah ke arahnya Lalu tertawa sinis dan berkata Kau bukannya telah dengan susah payah Dengan menggunakan segala kera dan musliat Menjadi menantu keluarga Jin Kenapa kau sekarang hendak pergi? Apa kau anggap wisma Jin ini kedai teh Yang bisa kau datangi dan tinggalkan seengah hatimu Kau anggap wisma Jin kami ini Tempat apa? Kau ku beritahu Kecuali kalau kau mati Atau aku menceraikanmu Untuk seumur hidupmu Selama kau masih bernyawa kau adalah anggota keluarga Jin Dan kalau mati menjadi setan keluarga Jin Sedangkan mengenai XWR itu Ia sendiri yang mula-mula datang tanpa diundang dan mengacaukan wisma Jin Sekarang ia hendak pergi Tapi tak bisa Kehormatan keluarga Jin tak bisa kalian injak-injak senak hati Kalau kau berani mengambil selir Aku akan menceraikanmu Aku pasti akan mengambil selir ini Yeu Kilin amat gusar Ia mengangkat tangannya dan memukul arahnya Akan tetapi Jin Yuan Bao menangkap tangannya Wisma Jin kalian hanya macan kertas Aku tak pernah memandang peraturan kalian Dahulu aku ingin datang dan sekarang aku ingin pergi Apa kau pikir kau dapat memughalangiku? Mendengar perkataan itu Jin Yuan Bao mengambil kesempatan untuk mendorongnya ke ranjang Lalu mengunci kedua tangan Yeu Kilin rat-rat Yeu Kilin hendak menendang Akan tetapi kakinya ditekan oleh Jin Yuan Bao Saat itu, Jin Yuan Bao sering menempa besi di pabrik senjata Tenaganya tak sedikit bertambah kuat Yeu Kilin terpenjara di ranjang yang empuk Ia tak mampu berontak dan segera tak dapat meloloskan diri lagi Kau si manusia rendah yang hina, keparat, binatang Setiap kata itu menusup Jin Yuan Bao hingga ia kehilangan akal sehatnya Kalau bisa ia ingin meremas Yeu Kilin hingga hancur berkeping-keping Lalu memasukkannya ke dalam tubuhnya sehingga Yeu Kilin tak lagi dapat menipu dirinya Dan tak lagi dapat dengan keras kepala menentangnya seperti ini Tak lama kemudian, Jin Yuan Bao makin lama makin mendekat Hembusan napasnya makin lama makin panas dan terengah-engah Yeu Kilin meronta-ronta dengan sia-sia Makin lama ia makin putus asa Ia berhenti meronta dan menelengkan kepalanya ke samping sambil memejamkan matanya Tetap pada saat air matu Yeu Kilin mengalir, Jin Yuan Bao berhenti Begitu Yeu Kilin kembali membuka matanya Jin Yuan Bao telah berdiri di samping ranjang sambil memandanginya dengan dingin Dengan sikap menghina ia berkata Hentikan aliran air matamu Aku sudah kenyang melihat sandiwara ini Kau masih berlagak mengodaku Tapi aku sama sekali tak tertarik Yeu Kilin merasa telah menerima penghinaan yang paling besar Dengan geram ia bangkit Hendak melangkah ke pintu dan pergi Berhenti Sebelum pengambilan selir Kau tak boleh pergi kemanapun Tunggulah aku dengan manis di rumah Aku sudah berkata bahwa kita sudah putus hubungan Sejak saat ini kita sama sekali tak punya hubungan Kau tak usah mengurusiku Jin Yuan Bao mencengkeramnya Yeu Kilin hendak mengibaskannya Akan tetapi cengkeramannya sangat erat Tanpa ampun sedikitpun Jin Yuan Bao menariknya keluar Karena ketika diajak bersulang kau tak sudi minum Kau terpaksa minum arak hukuman Kau hendak menyeretku kemana Yeu Kilin meronta-ronta sekuat tenaga Rumah abu keluarga Jin Jin Yuan Bao bersikap dingin Sebelum aku mengambil selir Kau harus tinggal di sana Untuk merenungkan kesalahanmu Aku tak berbuat salah Yang salah adalah kau Sambil berbicara Yeu Kilin hendak mengigitnya Ketika melewati lapangan tempat berlatih Jin Yuan Bao berseru memanggil Agui Agui segera datang Sao Ye Siap kurung nyonya muda di rumah abu Agui melirik Yeu Kilin Lalu dengan bimbang mengangguk Baik Setelah itu Jin Yuan Bao mendorongnya ke arah Agui keras-keras Tentu saja Yeu Kilin tak sudi ikut mereka dengan sukarlah Tanpa berusaha melawan Sebagai nyonya muda Ia tak bisa sembarangan disentuh oleh mereka Maka mereka mengiringnya dengan menggunakan toya Yeu Kilin mana bisa melawan kekangan orang-orang yang mahir ilmu silat ini Ia hanya dapat meraung dengan marah Jin Yuan Bao keparat kau Di sepanjang jalan mereka melewati para pelayan Melihat sikap Jin Yuan Bao dan Yeu Kilin itu Mereka kebingungan Seseorang pun segera berlari untuk melapor pada nyonya Jin Agui dan beberapa orang lainnya mengawal Yeu Kilin sampai ke depan pintu rumah abu Mereka mendorong pintu hingga terbuka Lalu mendorong Yeu Kilin ke dalamnya Dengan terhuyung-huyung Yeu Kilin terjerembap ke lantai Dengan tercengang ia memandang Jin Yuan Bao yang berada di belakangnya Menghadaplah ke tembok dan renungkanlah kesalahanmu Dengan dingin Jin Yuan Bao berbalik Kau apakah kau ini Jin Yuan Bao metu Yeu Kilin penuh rasa? Putus asa Dari dahulu aku selalu Jin Yuan Bao Tapi kau bukan Sebelum perkataannya selesai di ucapkan sepasang daun pintu yang besar itu telah tertutup rapat Setelah itu terdengar suara keras pintu dikunci Yeu Kilin tertegun Lalu seakan gila menerjang ke pintu besar itu Dengan sekuat tenaga ia mengetuk pintu Buka pintu Buka pintu Biarkan aku keluar Pintu besar itu sama sekali tak bergeming Dari balik pintu terdengar suara Jin Yuan Bao memerintah agui Kalian awasinya muda baik-baik Tanpa izinku Siapapun tak boleh mengeluarkannya Baik Sao Yee Yeu Kilin mengedor-gedor pintu dengan sia-sia Akhirnya ia kecapaian Perlahan-lahan tangan dan kakinya menjadi lemas Ia mengangkat kepalanya dan menyapukan pandangannya ke rumah abu itu Di dalam suasana yang remang-remang itu Nampak baris demi baris papan nama para leluhur keluarga Jin Membuat keadaan menjadi semakin angker Seketika itu juga ia menarik nafas dengan terkejut Diam-diam bulu romanya berdiri Dari sela-sela pintu Ia mengintip keluar Jin Yuan Bao Bergenerasi-generasi keluarga Jin memandangmu Apakah kau tak takut mendapatkan pembalasan karena berbuat seperti ini? Dari balik pintu terdengar suara sinis Jin Yuan Bao Semua yang kulakukan ini adalah demi keluarga Jin Kalau kau bijaksana, menurutlah padaku sedikit Setelah berbicara, Jin Yuan Bao melangkah pergi dengan Jumawa Melihat sosoknya yang penuh tekat Dengan suara parao Yeu Kilin berseru Jin Yuan Bao, kembali Kembalilah Dari luar tak lagi terdengar ada jawaban Yeu Kilin yang kelelahan lahir dan batin dengan perlahan duduk di sudut tembok Sepasang tangannya memeluk bahunya sendiri Tubuhnya gemetar Dan air mata pun berlinangan memenuhi rongga matanya Rumah abu keluarga Jin tak jauh letaknya Gu dan Yang yang memapah Nyonya Jin cepat-cepat mendatanginya Di jalan mereka kebetulan berpapasan dengan Jin Yuan Bao Dengan penuh rasa khawatir Nyonya Jin bertanya Yuan Bao, ku dengar kau mengurung istrimu di rumah abu Kenapa bisa sampai jadi begini? Ia tak senang aku mengambil selir Walau aku tak mengatakan sesuatu yang menyinggungnya Ia berani memukulku Dia telah memenuhi tujuh alasan cerai Aku mengurungnya di rumah abu supaya ia dapat merenungkan kesalahannya dengan tenang Ketika mengatakan hal ini Jin Yuan Bao seakan sedang berbicara tentang seseorang yang tak ada hubungannya dengan dirinya Dingin dan tenang Namun dengan puas Nyonya Jin mengangguk-angguk Ksiawoksuan memang keterlaluan Kalau ia diam-diam cemburu aku dapat memahaminya Namun ia tak boleh menunjukkannya di muka umum Seperti dalam pertengkaran yang ribut hari ini Memalukan sekali Selain itu ia masih berani memukulka suaminya Ia patut dihukum Kalau tidak apa yang akan dilakukannya di kemudian hari Anak akan melakukan apa yang kuanggap perlu Ibu tak usah terlalu khawatir Asalkan ia sudah mengerti alasannya Sudah cukup Bagaimanapun juga Pernikahan kalian dianugerahkan oleh ibu suri Jangan membuat terlalu banyak keributan Lagipula Ia adalah istri sahmu Bagaimanapun juga seorang istri sah adalah seorang istri yang sah Tak bisa dibandingkan dengan selir Kau juga harus mempertimbangkan hal ini dengan baik Nyonya Jin menghela nafas Lalu Seakan sedang berbicara tentang Yew Kilin Dan juga seakan sedang berbicara tentang dirinya sendiri Berkata, istri sah di keluarga-keluarga terpandang seperti ini Kelihatannya megah Namun dibaliknya penuh penderitaan Hal seperti ini mana bisa dipahami oleh wanita-wanita biasa Akan tetapi Saat ini Jin Yuan Bao tak ingin mendengarkan perkataan Nyonya Jin itu Dengan seperlunya ia minta diri Akan tetapi saat Jin Yuan Bao kembali ke taman Songzhu Di bangku batu di taman telah duduk seorang wanita Begitu melihatnya datang Wanita itu segera berdiri dan menghadangnya Ia adalah Jiang Xiaoxuan Yuan Bao, aku hendak membicarakan sesuatu denganmu Jin Yuan Bao melihatnya namun seakan tak melihatnya Ia terus melangkah ke depan sembari menyindirnya dengan sinis Kenapa bisa begitu tak sabar sehingga kau berlari mencariku sendiri? Sekarang aku sangat sibuk Tak punya waktu luang Tiga hari lagi adalah hari bahagia kita berdua Kalau kau ingin mengatakan sesuatu Bicarakan saja tiga hari lagi Aku datang tidak untuk bertengkar denganmu Bagaimana kalau kita berbicara dengan kepala dingin Jiang Xiaoxuan berusaha sebisanya menahan dirinya Di antara kita tak ada yang perlu dibicarakan Urusan mengambil selir sudah selesai diatur oleh Gu dan Yang Setelah itu ia akan melaporkannya padaku Jiang Xiaoxuan mengerutkan keningnya Sambil menahan amarah Ia meneruskan Kalau kau tak mau bicara denganku Jawablah tiga pertanyaanku Bagaimana? Kuharap kau juga menanyai lubuk hatimu yang terdalam Lalu memberiku jawaban dengan sejujur-jujurnya Jin Yuan Bao memandangnya Seulas senyum hambar muncul di wajahnya Kau berlari kesini dengan begitu tergesa-gesa Bukankah karena ingin bertanya Apakah aku mencintaimu atau tidak? Aku memang bukan Gu Zhang Feng Dan tak bisa mengucapkan perkataan konyol seperti itu Benar Hal pertama yang ingin ku tanyakan memang Apakah kau mencintaiku? Ku rasa dalam lubuk hatimu yang terdalam Kau sudah tahu dengan jelas bahwa kau tak mencintaiku Jiang Xiaoxuan berkata dengan pandangan matu yang penuh tekat Cinta atau tak cinta? Apa hubungannya? Coba lihat para wanita biasa itu Apakah setiap hari mereka harus mendengar kata cinta? Karen Onax WR dibesarkan memang sangat baik Namun Jiang Xiaoxuan tak marah Ia terus bertanya Jin Yuan Bao, karena kau tak mencintaiku Dahulu ketika nyonya menyinggung masalah mengambilku sebagai selir Kau menentang dengan tegas Tapi sekarang kau tiba-tiba mengingkari perkataanmu sendiri Kenapa? Jin Yuan Bao baru saja hendak membuka mulut Namun Jiang Xiaoxuan menghalanginya Kau tak boleh menjawabku dengan suatu perkataan untuk sekedar menyenangkan hatiku Seperti yang kau katakan pada ibumu itu Sepatah katapun tak akan ku percayai Lebih baik aku saja yang menjawabnya Kau dan Xiaoxuan bertengkar dan kau hendak menggunakan hal ini untuk membuatnya marah Supaya ia mau berkompromi denganmu Benar tidak dengan amat tulus Jiang Xiaoxuan berkata Yuan Bao, kita semua bukan anak kecil Mengambil selir bukanlah perkara kecil Kau tak boleh bertindak dengan gegabah karena marah Menurut pendapatku Kau sangat mencintai Xiaoxuan sehingga kau sampai berbuat seperti ini Sebenarnya ia juga sangat mencintaimu Bagaimana? Kalau kita sudahi masalah ini sampai di sini saja Aku akan menasehatinya baik-baik Dan kalian akan rujuk kembali Supaya dapat rujuk dengannya Aku hendak mengambilmu sebagai selir Itu hanya pikiranmu saja Kau benar-benar pandai mengarang cerita Jin Yuan Bao tersenyum sinis Benar Mengarang cerita memang kepandayan kalian berdua Hari ini aku kembali menerima pelajaran dari kalian Kau tak boleh berbuat gegabah karena merasa dipelakukan dengan tak adil Keadaanku dan Xiaoxuan sudah kacau Kau jangan menambah masalah lagi Cepat sudahi masalah mengambil selir yang konyol ini Aku membuat masalah Masalah yang menimpa kalian Kalian cari sendiri Aku sekali lagi memberitahumu dengan serius bahwa aku pasti akan mengambil selir Jiang Xiaoxuan yang menjadi sasaran amarah Jin Yuan Bao Menenangkan raut wajahnya Mengumpulkan keberaniannya dan berkata Baik, kalau begitu aku akan menanyakan pertanyaan ketiga padamu Aku Xwer adalah seorang bebas Dan juga bukan orang wisma Jinmu Atas dasar apa kau dapat dengan sesuka hatimu menikahiku? Aku juga memberitahumu dengan serius bahwa aku tak setuju Jin Yuan Bao tertegun Namun dengan amat cepat menenangkan dirinya Lalu dengan hambar tersenyum Perkataanmu itu malahan mengingatkanku akan suatu hal Jiang Xiaoxuan terkejut Kemari Dua pelayan yang berada tak jauh dari tempat itu segera berlari menghampiri Sao Yee, ada perintah apa? Jin Yuan Bao menunjuk Jiang Xiaoxuan seraya berkata Kurung selir ini di kamar pengantin, urus dia baik-baik Kalau sampai terjadi apa-apa, kalian bertanggung jawab Baik, Sao Yee Kedua pelayan itu menarik Jiang Xiaoxuan Jiang Xiaoxuan meronta-ronta Jin Yuan Bao, atas dasar apa kau menangkapku? Apakah memasukanku ke dalam tahanan rumah seperti ini sesuai dengan hukum? Apa yang kuberikan pada Jiang Xiaoxuan juga akan kuberikan padamu Memangnya Wisma Jin adalah tempat yang boleh kalian datangi dan tinggalkan dengan seanaknya? Walaupun pagi itu keputusan baru diambil Malam itu Wisma Jin telah dihiasi berbagai lemtra dan pita berwarna-warni Di mana-mana nampak warna kegirangan Namun warna itu bukan merah menyala, melainkan merah jambu Jin Yuan Bao Serahkan ksue air padaku Dengan kening berkerut, Jin Yuan Bao sedang duduk di depan meja sambil membaca laporan dari pabrik senjata Dari luar terdengar suara Gu Zhang Feng yang sudah akrab dengannya Suara itu penuh kecemasan Biarkan aku masuk Afu, cepat biarkan aku masuk Nampaknya, ia telah bertemu dengan Afu Tabib Gu, kali ini Tuan Muda telah memberikan perintah tegas Bahwa tanpa seizinnya, siapapun tak boleh masuk Suara Afu yang merasa canggung terdengar Di mana ia memgurung ksue air? Aku hendak menjenguk ksue air Gu dage, Afu merasa agak tak sabar Ia berbisik Sudahlah Pintu sudah dikunci, kalian hanya dapat mengintip dari sela-sela pintu Mendengar perkataan itu, Jin Yuan Bao mengerutkan keningnya, namun tak berkata apa-apa Setelah duduk dengan tenang selama beberapa saat Sekonyong-konyong ia berdiri, menyempirkan baju di bahunya Lalu tanpa menyalakan lentera, melangkah ke kamar samping di mana Jiang Xiaok Suwan ditahan Gu Zhang Feng sedang bersandar di ambang pintu kamar itu Ia mengintip ke dalam kamar melalui sela-sela pintu Sambil mengintip ia berkata Ksue air, ini adalah gula-gula pedas Buatanku sendiri, rasanya sangat enak Dapat membuatmu merasa segar dan membuatmu merasa kenyang Aku sengaja membawakannya untukmu Benar-benar seorang tolol, suara tawa getir Jiang Xiaok Suwan terdengar Ksue air, kau jangan khawatir Aku pasti akan mencari care untuk mengeluarkanmu Setelah itu kita akan pergi jauh-jauh dan tak akan kembali lagi Gula-gula ini benar-benar manis Jiang Xiaok Suwan tak berkata apa-apa lagi Dari sela-sela pintu, Gu Zhang Feng dapat melihat wajah mungil Jiang Xiaok Suwan Ia pun tersenyum, namun makin lama wajahnya makin muram Dengan gusar ia berkata, Jin Yuan Bao merampas perempuan baik-baik Aku akan menabuh genderang untuk mohon keadilan Aku akan mengajukan gugatan Jangan bodoh, para pejabat saling melindungi Kau tak bisa melapor pada mereka Suara Jiang Xiaok Suwan yang mengandung tawa terdengar Zhang Feng kau jangan khawatir Sampai mati pun aku tak mungkin menikah dengan Jin Yuan Bao Aku tak mungkin mengecewakan dirimu Setiap perkataan yang kau ucapkan saat melamarku itu telah terukir dalam hatiku Sampai mati pun tak mungkin menikah denganku Bagus sekali perkataanmu dengan dingin Jin Yuan Bao berdiri di belakang Gu Zhang Feng Namun mati tak segampang itu Nona Xwer Aku tak mungkin membiarkanmu mati Aku enggan berpisah denganmu Gu Zhang Feng terkejut Lalu seakan gila Ia menerjang ke arah Jin Yuan Bao Jin Yuan Bao kau sudah gila Tidak Kau memang menderita kelainan Jin Yuan Bao Kau jelas-jelas tahu bahwa aku dan Xwer hidup dan mati bersama Tapi bagaimana kau bisa hendak mengambil Xwer sebagai selir Padahal kita berdua telah bersaudara 20 tahun lebih Saudara bagai tangan dan kaki Perempuan seperti pakaian Kau sendiri barusan ini berkata bahwa kita berdua telah bersaudara 20 tahun lebih Untuk apa merusak persaudaraan di antara kita hanya karena seorang perempuan Seorang lelaki jantan kenapa harus takut tak mendapatkan istri Nanti aku akan membantumu memilih seorang wanita yang cocok untukmu Jin Yuan Bao Bagaimana kau bisa mengatakan perkataan seperti itu? Kau gila tidak? Apa pikiranmu terang? Kau ku beritahu Aku tak menginginkan siapapun Hanya menginginkan Xwer seorang Gu Zhang Feng merenggut kerah baju Jin Yuan Bao Sekarang aku sangat tenang Yang gila adalah kau Kau tergila-gila padanya Aku melakukan hal ini untuk kebaikanmu Pada suatu hari kelah kau akan memahaminya Dengan tenang Jin Yuan Bao melepaskan tangannya Aku tak paham Selamanya tak akan paham Kau ku peringatkan Cepat lepaskan Xwer dan batalkan niatmu mengambil selir Kalau tidak aku tak akan melepaskanmu Terserah Dengan hambar Jin Yuan Bao menjawab Kemari Bawa Tabib Gu pulang Jin Yuan Bao Kau ini bejat Dosamu tak dapat diampuni Sejak saat ini kita bukan saudara lagi Gu Zhang Feng berteriak keras-keras dan menerjang ke arah Jin Yuan Bao Dengan serabutan tinjunnya memukul ketubuh Jin Yuan Bao Jin Yuan Bao tak bergeming Menerima pukulannya tanpa berkata apa-apa Kau balaslah memukul Balaslah memukul wajah Gu Zhang Feng berlinangan air mata Yuan Bao Sejak kecil ibu selalu memberitahuku bahwa kami adalah pelayan Wisma Jin Dan bahwa aku harus selalu mengalah padamu Tapi kau tak pernah memperlakukanku sebagai seorang pelayan Katamu aku adalah temanmu Aku adalah saudaramu Aku ingat saat berusia tujuh tahun Aku ingin mengetahui khasiat minyak kesturi dari daerah barat Akan tetapi minyak kesturi seperti itu sangat berharga dan kebanyakan dipakai di istana Ibu Suri hanya memberimu beberapa tetes minyak kesturi Tapi aku memasukkan minyak kesturimu itu ke dalam air Setelah tahu, ibu memukulku keras-keras Nyonya pun menyalahkanku Hanya kau seorang yang membelaku Katamu bahkan minyak kesturi yang berharga pun hanya barang Belaka dan ketika aku berumur 10 tahun Aku diam-diam Kabur ke gunung untuk mencari bahan obat Aku tersesat Kakiku sakit Dan tak bisa berjalan pulang Ibuku cemas Ibumu pun menyuruh beberapa orang berkuda mencariku Akan tetapi sebelum menemukanku mereka telah menyerah Kau sendirilah yang mengajak orang masuk ke hutan dan menemukanku Saat itu aku sangat kehasan dan kelaparan Katamu di antara hati kita ada suatu hubungan khusus Dan kau pasti akan dapat menemukanku Karena kita bersaudara Yuan Bao Pertimbangkanlah hubungan persaudaraan kita selama 20 tahun lebih Bantulah aku dan Ksue R Jangan mencenderai hubungan kita Bagaimana? Sambil terus berbicara Gu Zhang Feng berjongkok dan menangis keras-keras Jin Yuan Bao memejamkan matanya dan tak lagi memandangnya Kalau bisa, ia juga ingin menutup telinganya Namun tentu saja, ia tak dapat melakukannya oleh Karenanya, ia perlahan-lahan berbalik Lalu berkata, pada suatu hari kau akan mengerti Bahwa aku melakukan semua ini untuk kebaikanmu Hari ini adalah hari bahagia ganda bagi Wisma Jin Di pagi hari tuan muda Wisma Jin akan mengambil alih ke pemimpinan pabrik senjata Sedangkan malamnya ia akan menikahi seorang selir Bagaimanapun juga ia hanya akan mengambil selir Maka Jin Yuan Bao hanya mempersiapkan pakaian kebesaran untuk Upacara pelantikan Dan tak secara khusus membeli pakaian baru untuk upacara mengambil selir malamnya Lagipula ia sepertinya telah merencanakan untuk melakukannya dengan diam-diam Bahkan tamu pun tak ada yang diundang seorang pun Kalau dilihat dari luar, di Wisma Jin sama sekali tak ada yang luar biasa Seakan semua keramaian hanya disebabkan oleh upacara pelantikan Jin Yuan Bao Setelah melepas kereta kuda yang mengantar Jin Yuan Bao dan Nyonya Jin ke pabrik senjata Agui cepat-cepat melangkah ke belakang Liu Wencao Ia baru saja hendak membuka mulut, namun dihentikan oleh Liu Wencao Setelah mereka berdua berjalan memasuki halaman rumah Liu Wencao Liu Wencao melihat kesekelilingnya Setelah melihat tak ada orang Ia baru memberi isyarat pada Agui untuk berbicara Gongzi, aku telah melakukannya sesuai dengan petunjuk ke Anda Begitu Jin Yuan Bao menyulut meriam besar Tubuhnya akan hancur berkeping-keping Agui tersenyum, rencana yang telah disusun bertahun-tahun lamanya akhirnya akan berhasil Bagus sekali, begitu Jin Yuan Bao tewas, segera beritahu pangeran kedua Dengan puas Liu Wencao memgangguk-angguk, lalu menjelaskan apa yang harus diperbuat setelahnya Siap, dengan penuh hormat Agui menjawab Gongzi, apakah Anda akan datang ke perayaan itu? Liu Wencao tersenyum, kilau dingin muncul dengan sekilas di matanya Tentu saja aku akan pergi Pertunjukan hebat yang sudah begitu lama direncanakan Mana bisa ku lewatkan begitu saja? Ya, selain itu Sambil berbicara sepasang majikan dan hamba itu berjalan keluar Setelah mereka berdua berjalan jauh, dari balik bunga-bunga di taman itu muncullah sebuah sosok Tubuhnya terhuyung-huyung, dan sekop di tangannya pun terjatuh ke tanah Ia cepat-cepat bertumpu pada pohon besar di sisinya Setelah dapat berdiri dengan teguh, ia barulah berjalan keluar dari tengah bunga-bunga dengan terhuyung-huyung Wajahnya pucat palsi, ia berjalan tanpa tujuan GG, mereka hendak membunuh Yuan Bao GG dengan ledakan Bagaimana ini? Bagaimana ini? Ye Wukilin duduk di lantai, ia memandang ke atas dan memperhatikan jeruji jendela yang hitam legam Ia merasa bahwa dibandingkan dengan Seldilius Hanmen, tempat ini lebih menyedihkan Ketika ia sedang berpikir demikian, mendadak sehelai kertas disisipkan masuk dari sela-sela pintu Ye Wukilin mengambilnya dan membacanya, di atasnya tertulis ada orang yang hendak membunuh Jin Yuan Bao dengan ledakan Jin Yuan Bao, kau benar-benar tak populer, begitu banyak orang ingin membunuhmu Ye Wukilin tertawa sendiri, namun setelah itu ia merasa ada yang tak beres Hendak membunuh Jin Yuan Bao dengan ledakan Hari ini, hari ini adalah hari pelantikan Yuan Bao Celaka Ia mendapat firasat buruk dan bangkit, lalu dengan kebingungan menerjang ke pintu dan dengan sekuat tenaga mengedor pintu Lepaskan aku, lepaskan aku Aku ingin mencari Yuan Bao Akan tetapi pengawal di balik pintu itu mana bisa memahami teriakannya? Mereka semua hanya berharap agar nanti malam mereka dapat minum sepoci arak kegirangan Seng Tuan Muda Bagaimana ini? Bagaimana ini Ye Wukilin tak berdaya Dengan cemas ia berjalan mondar-mandir dalam ruangan itu, namun tak kunjung mendapat akal Sekonyong-konyong tercium sebuah bau hangus yang tajam Dengan samar-samar ia melihat nyala api berkobar-kobar di balik pintu Pada saat yang sama di luar terdengar seruan-seruan, kebakaran Ia cepat-cepat berlari ke ambang jendela dan melihat keluar, cahaya merah api menyenari wajahnya Setelah itu, klang-klang, terdengar suara gembok di balik pintu dibuka Ye Wukilin cepat-cepat berlari ke mulut pintu Ia hendak mengedor pintu untuk minta tolong, namun tak nyana Begitu ia mendorongnya, pintu itu langsung terbuka Di balik pintu, sebuah sosok jelita berkelebat, namun Ye Wukilin tak sempat melihatnya dengan jelas Ia langsung menganggapnya seorang gadis pelayan dari halaman itu, yang sekarang pergi untuk memadamkan api Tanpa ragu sedikit pun, ia langsung menerjang keluar dari pintu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!